Kita tahu bahwa imsak itu hanya ada di Indonesia, siapa bilang di Malaysia juga ada, di Singapura juga ada Lalu waktu untuk menahan itu yang sebenarnya ketika imsak atau tiba azan suhu Sebenarnya ukurannya adalah azan suhu Apabila azan suhu berkumandang, maka disitu sudah wajib meninggalkan makan Lalu kenapa mesti ada imsak? Untuk berhati-hati Makanan kita kan tak semuanya bisa langsung instan hilang rasa Ada makanan kita itu yang lama rasa pedasnya Makan dendeng balado, pakai lado kutu pula Itu dendeng balado itu kalau dimakan hilangnya 30 menit Nah kalau begitu mau azan baru berhenti, bagaimana minumnya nanti? Tak minum, mulut sudah merah dibuat Minum, azan sudah berkumandang Apa yang mau dibuat? Mungkin larinya ke kipas lagi, buka mulut dikipas supaya sejuk sendiri Oleh karena itu, boleh kita imsak? Boleh Apa batasnya? Kalau sudah terdengar azan baru berkumandang, maka tinggalkanlah makan Karena disitulah mulai wajibnya kita berpuasa